Mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo difonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,14 pilihan rupiah ditambah 30 ribu dolar Amerika. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TPKOR PN Jakarta Pusat menjatuhkan fonis 10 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah subsidiar 4 bulan penjara kepada mantan Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain pidana utama, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap SYL untuk membayar uang pengganti sebesar 14,14 miliar rupiah ditambah 30 ribu dolar Amerika subsidiar 2 tahun penjara. Untuk terdakwa, Syarul Yassin Limpo mengadili. Satu, menyatakan terdakwa Syarul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Dua, menyatukan pidana terhadap terdakwa Syarul Yassin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Tiga, menghukum terdakwa Syarul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sejumlah 14,147,144,786 rupiah ditambah 30 ribu dolar Amerika. Paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putus ini berkata hukum tetap jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta bendanya yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menanggapi Fonis Hakim terhadap dirinya, Syahrul Yassin Limpo menegaskan akan menjalani segala bentuk hukuman dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk konsekuensi dan risiko dari jabatan. Bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya. Ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya yang selama 3-4 tahun ini memimpin pertanian di dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional, di dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan, di dalam rangka melaksanakan keterjangkauan pangan Indonesia dalam kondisi COVID-19. Oleh karena itu, mungkin saya sebagai manusia biasa, ini risiko leadership, ini risiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil. Saya akan pertanggung jawabkan itu adik-adikku teman pers, saya akan pertanggung jawabkan ini, dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Dalam perkara ini, SEL disebut bersama anak buahnya melakukan pemerasan atau menerima gratifikasi dari para pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian sebesar Rp44,5 miliar untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Tim TV One mengabarkan.